Oke cuy, balik lagi sama gue Gany Akhirnya setelah berapa lama ya, ada kali semingguan Gue pindahan gitu ya Dan sekarang kita akan bikin konten yang pertama di bulan ini Yaitu show setup cuy Karena udah bulan Juni juga, ini gue udah ke record belum ya Yaudah Takutnya belum ke record, oke Tanggal 1 ini gak ada, cuman ada peringatan dari Mas Agus Supriyadi Thank you Rajin-rajin ya Anda mengingatkan Oke Dari Chernobyl Spek I7 Gen 10 Wow ini PC-nya gila-gilaan sih 2x16, 3.000 dollar Offset photo dibawa bla 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 Kulor EKWB bla 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 Masih ada notif, biarin deh Oke NVMe 256 plus NVMe 1 tera Ini yang 256-nya buat Windows-nya ya Apa yang 1 tera-nya Nambah 1 tera lagi hard disk 2 tera dong, naikin Bisa lah gampang Gokil Gokil rapi Sumpah ya gue gak bohong loh temen-temen Buat kalian yang tim lesehan Terus pindah ke Setup meja Itu ngerapihin kabel kayak gini Susah Gue bisa bikin bagian bawahnya itu Gak keliatan gitu Ini kan masih keliatan Kalau di gue bagian bawahnya gak keliatan Cuma bagian atas ini gue kabelnya masih keliatan gitu Dan itu emang susah untuk nutupinnya Dan ada mager juga Jadi buat temen-temen yang punya setup meja Terus bisa rapi kayak gini Gokil sih lo Sumpah Oke Ada 2 ada 1 Oh ini yang ini sama Ini PC udah RTX 3060 Lo mau ngapain lagi Lo mau ngapain juga Ada bisa Ini mah udah 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 mantep banget ini PC Gokil deh Open original Gue pengen liat aja gedenya Oh Oke Ini apaan om Oh kayaknya penyangga gitu ini ya Apa sih Gue gak tau deh Oke Untuk setupnya ini Gokil sih Karena gue Udah ngerti bagaimana Setup meja itu susahnya Gimana settingnya Jadi Setup yang ini Untuk pembuka Gue kasih nilai 8,5 Coy Gokil gak Buat yang nanya Bang Room tour Room tour Nanti ah Bikin dulu Youtube gue jadi 50 ribu Atau 100 ribu Nanti gue Room tour Sekarang mau belum ah Oke Selanjutnya ada Made Junindra Ikutan ah Ini lagi ngapain nih Ada 2 mouse Yang kecil sama yang besar Bedanya apa mas Gigabit Z Gila Speknya gahar-gahar dong I7 Gen 9 RAM 3D 8x2 Naikin lagi tuh 16x2 Kayak Si emas yang sebelumnya Gokil anjir Orang-orang Rakit PC Mantep-mantep ya Ini NVMe 256 4TB Barak Buda Plus WD Blue Hardisknya 5TB Wow Power supply 550W Untuk RTX 2070 Super Kuat ya Hebat sih Deep Cool Liquid Cooling Game Max Sisa fan biasa Cash biasa Enggak dong Kalau kayak gini Udah enggak Enggak biasa Om Oh ya Untuk Yang setup meja Bagian belakang sini Mah ya wajar lah ya Tapi ini udah termasuk rapi sih Untuk setup yang ini Gue kasih Nilai 8 deh Ini kalau lagunya mati Gue belum ulang ya Mana sih biar dia Berulang terus deh Repeat Ah ini Kok gue gak ngeliat sih Oke Tadi gue kasih nilai 8 Ini ya Cuman pesen gue Kalau lu gak mager Rapihin deh ya Ini kabel Ya walaupun mager Gue pasti tau sih So setup 29 Oke ini yang tadi Tolong buat temen-temen Comment Blablabla Oke Buas Agus B-Security Mantep tuh Blablabla Mau ikutan banggani Boleh gak Ya kenapa gak boleh Kenapa gak boleh Sebenarnya Mau MATX Casing ATX Jadi aku bilang Kenapa ngambil casing ini Karena aku suka Warna putih Sama udah include 2 fan depan 14 cm Incar fan 14 cm Untuk airflow yang bagus ya Oke oke aja Buat kuliah Valo Nanya kira-kira Apa yang harus upgrade Kedepannya ya bang Atlon 3000G A320 4x2 Cukup ini 240 Mungkin lu bisa Nambah hard disk Kalau mau 1 tera Kalau misalkan kurang ya Deep cool ini Udah cukup 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 Mungkin nanti VGA nya mentok Di 1050Ti Kalau lu pengen upgrade VGA Tapi ini Kalau lu cuman buat kuliah Atau valo ringan-ringan Doang Ini udah lebih dari cukup Menurut gue Tuh ada disini Juga keliatannya rapi Oke Ya dia ini ATX Tapi Mobonya Mikro Dia ngejar Fan Di depan yang 14 cm Sebenernya ini Bisa lu pasang Jadi 3 fan 12 cm Kayaknya ya Tapi gue belum Tahu juga sih Tentang si Casing ini Engkri Kenapa marah Oke Setupnya simple Kayak gini Wih Photoshopnya om Oke ini Meja kayak gini Seperti biasa ya Nyaman Untuk dipake Kerja Untuk dipake Kuliah Tapi kalo kuliah Harusnya ada webcam Ini lu gak ada webcam Apa Gak Tatap muka gitu Kuliahnya Adik gue kuliah Tatap muka coy Tatap muka kayak gini Maksudnya nih Pake Facecam Gitu coy Oke setup yang ini Gue demen sih Gue gak bohong Gue kasih nilai 8,2 Oke Kursi Gaming Wew Triage Hitman Ada watercooling Dengan Ini kabelnya Udah apa sih Braided Braided Monitornya Ini 32 ya Apa 34 36 Kayaknya enak kali ya Pake monitor panjang-panjang gitu ya Rapi om Serius Ada 2 speaker Disini ada stick Dari Rexus Ini kayaknya ya Eh Ini ngomong-ngomong Soal mousepad Yang ada RGB Kalo misalkan nih Gue misalkan Suatu saat Beli mousepad Yang Fantec Atau apalah Yang ada RGB Kayak gininya Itu misalkan Suatu saat kotor Itu nyucinya Gimana dah Kan kalo misalkan Kita sikat ya Kalo misalkan Yang tanpa RGB Kita tinggal Sikat pake Sabun aja Nah apa Atau apa Nah kalo kayak gini Misalkan kotor Nyucinya gimana anjir Apa tengahnya doang Terus pinggir-pinggirnya Nanti Kena air gitu Hati atau gimana Atau cuman Pake tisu basah doang Di lap Buat temen-temen yang tau Coba komen ya Ya paham tuh Oke Speknya B460 RX 5700 I5 11500 Wow Sudah upgrade Naikin ke B560 Kalo punya dana lagi NVMe 500GB NVMe M.2 1TB Oke Mantep Dua storage Dudunya NVMe Wokil Port supplynya Cukup besar Untuk 5700 Tapi 5700 X itu Boros gak sih PowerShell P620 Watt Bukan 650 Oh ini Xiaomi 34 tuh Yang baru Keluar Kalo gak salah ya Gue pada nonton Nih di GTA ID Kayak setup ini Rapih Gue gak bohong Gue kesini Nilai 8 Setengah 8,5 Toneng Toneng Biarin B notif Ntar dulu Oke Koji Eh kursi kayak gini Berapa lo beli Gue kayaknya butuh kursi kayak gini Ini satu lagi Untuk di studio rakit Oh iya nanti kalo misalkan ada pesanan rakit Temanya gue Gak jauh dari kemarin Kayak Bagian belakang itu Tetep ada kayak mobil hot wheel Atau Box-box Komponen juga Tapi gue Naik sedikit lah Tadinya lesehan jadi duduk Gitu lah Duduk Tapi duduknya gak kayak Kayak lo ngeliat Apa sih kayak ALT Atau ngeliat Arch channel gitu Sambil berdiri gitu Gue lebih kayak Ya begitu lah Nanti lo kalo ada pesanan rakitan Lo bisa liat dah Pokoknya Gue gak mau kayak Orang-orang gitu Deng-deng-deng-deng Saya menemukan apa ini Apa kabarnya power supply ini Teman-teman Apakah masih ada yang Haters sekali Sama power supply ini Wah Saya diketawain Bukan tau sih Nyengir Ini Serem juga ya Ini backgroundnya Dia nyengir Ini speaker Dua-duanya Melotot gitu Kayak marah Well Unten mau video Kemarin show setup Bulan April H410 Pentium Gold Emang ini udah Udah pernah Gue ituin ya Kayaknya beda Gue ngeliat Gini apa sih Bonsai ya Ini tuh ya Di Shopee Gue sempet pengen beli Ini kayak gini Tapi belum Tapi belum Oke Blah 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 Udah speknya Kayaknya tadi ya Ini Miss Aurora Oh iya Miss Aurora Cuman dia yang hitam Gue ngeliat casing ini Kayak asing gitu Padahal Ini casing yang cukup serik Gue rakit Pake itu Oke Pentium Gold Udah pake RS550 Udah cukup lah ya Setupnya cukup rapi Gue suka Gue kasih nilai 8,2 Temen-temen ya Ini di bagian bawah Mungkin lo bisa rapiin lagi Kalau anda Tidak malas Tentunya Ini yang tadi kan Sikoji kan Joy Pocopone Shoot on Pocopone F1 320 Dengan Ryzen 5 Apa nih Ryzen 5 3500 550 Pake A320 Naikin atau B450 RAM 8 4x4 Ini gimana sih 4x2 kali 4x4 Men 16 Om bukan 8 Mana lagi setupnya Cuma ngirim spek doang Ini gimana saya Dia ngirim foto komponen Ini setupnya ada disini Terus gue mau nilainya Gimana mas Tung VGA nya apa Anjir tadi 550 Tuh Enggak gue Rada kagok sama Mau bonya aja Ganti ke B450 Dah Ya Sisanya udah mayan Tuh oke Permisi Ijin show setup Butuh perapih kabel Tuh Temen temen Yang mau ngerapihin Kabelnya si Mas Ini nih Mas RFD So Laptop Laptop Stiger lepas Blablabla Nah ini Mas RFD Yang kemarin Ngerakit di gue Bukan HP EliteBook Blablabla I5 Generasi 3 Display 16 Mending 9 Keyboard Bawaan Masih enak Bos Ini maksudnya Ada gambar batu Kayak gini Tuh apa sih Font Stand Makasih Caleb Blablabla Kursi gaming Blablabla Recostuming Blablabla Doain Lebaran Bisa rakit Anda sudah rakit Di saya kan Ucapan Ketikan Adalah Doa Setup yang ini mah Laptop gini Gimana Gue ngasih nilainya Berapa Coy Sudah Gue kasih nilai 7,5 Ya Eh RFD Lo belum Ngirim ke gue Foto Itunya Setup PC Lo Gue mau Di Snapgram Gitu kan Ya Biar kayak Testimony Gitu Mana Apa Apa Udah Beli monitor Belum Kemari Gue denger Terakhir Belum Beli monitor Levi Usus Levi Usus Reson 534 G B450 RAM 28 Blablabla 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 Tuh Kofong Teman-teman Kofong Lo kalau Mauner Kalau mauner Action figure Tambahin lagi Disini Satu Gitu Biar gak Kopong Tambahin Satu Ini belakang Lo masih Kelihatan Gitu Kalau ada Satu lagi Setidaknya Bisa Samar Samar Gitu BTW Ini Bebek Ada helm Lo beli Dimana Keren Betul Gila Setternya Rapi Sebenernya Yang gue Itu Kayak Mau Sama Keyboard Gue Kabelnya Lewat Sini Ntar Headset Lewat Sini Gue Kayaknya Masih Atur Atur Lagi Kabel Yang Punya Gue Pribadi Gokil 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 Lo liat Gue sih Pake Kayak Gini Juga Cuman Gue Pakainya Transparan Badan Saya Itu Besar Saya Pengen Kebelakang Untuk Benerin Ini Gak Kesampean Tapi Mungkin Nanti Gue Akan Benerin Gokil Ini Sumpah Demi Apapun Rapi Baet Sumpah Salut Tanjir Saya Ingin Merapikan Leh Monitor Kita Sama Om Andai 24 Yang Berapa Apa Yang 26 Oh 24 Sama Monitor Kita Om Tunggu Gue Mau Lihat Lewat Mana Kan Ini Lewat Sini Nah Iya Oh Dia Langsung Kesitu Jadi Dia Dirapihin Disitu Oke Oke Bisa Gue Tiru Dah Tapi HDMI Dia Masuk Kesini Sip Thank you Anda Menginspirasi Saya Gokil Ini setup Gue Gak Ada Obat Gue Kasih Nilai 8,8 Enggak 9 Enggak 8,8 Gue Ingat Lagi Ini Mobonya Mikro 8,8 Tapi Seri Setup Lu Gila Clean Abis Gokil Ini Galang Kenapa Kasih 8,8 Ata 9 Teman Teman Kalian Yang Tentuin Tuh Ya Masih Tanggal 5 Kayaknya Banyak Yang Bulan Ini PC Setup Motherboard B450 Blablabla Resin 5 2600 580 Itu Boros Gak 2 x 8 2 Triple 6 Cukuplah Jangan Kayak Gue Udah Make 2600 Bleram 3200 Di Overclock 3200 Bluescreen Ternyata Mentoknya Cuman Di 3000 Ini 2666 Ini Udah Cukup Banget Oke Setupnya Seperti Setup Komputer Pada Umumnya Ya Yang Penting Nyaman Wah Ini Ada AC Merah 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 Seperti cabai Oh iya Temen Temen Buat Temen Temen Yang Punya Kursi Gaming Dan Kursi Kantoran Lebih Nyaman Pake Apa Sih Kursi Gaming Atau Kursi Kantoran Setup Yang Ini Gue Kasih Nilai 8 Temen Temen Rapih Yang Penting Nyaman Ini Kabel Paling Lewat Mana Gitu Mamang Kenapa Mamang Gue kira Mau jualan Dia Ih keyboardnya Keren amat Ini Gokil Anjir Ijo Amang 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 Sudah Diklaim Belum Kemarin Gratis Epic Games Kuning Ini Ijo Kali Ijo Lemon Kaya Stabilo Gitu Tapi Masih Lebih Ijo Bukan Kuning Gimana Sih Lu Masa Kuning Ini Mamang I3 G10 570 Hero Cool United Power 500 SWAT H4 10 Oke Cukup I3 H4 10 Juga Oke Keep Gaming List Fan Magic Blablabla Mobonya Apa H4 10 Nah Ini H4 10 Dengan Racing ATX Sama Sama ATX Saya Belum Masang AC Teman Teman Jadi Panas Mau Nyalain Kipas Nanti Malah Kayak Gue lagi live TikTok Berisi Kayak Ada Hujan Spek Ini Buat Diajak Berat Beratan Cukup Oke Gue Kasih Nilai 8 Half Apa Ini Apa Ini Mas Apa Anda Lagi Oh Ini Jadi Celengan Gitu Ya Lu Mau Gue Pengen Rakit PC Tapi Gue Beli Casing Dulu Sama Power Supply Terus Akhirnya Casing Ini Lu Jadiin Tabungan Untuk Agar Diri Lu Bisa Semangat Untuk Ngerakit Gokil Si Ini Kalo Gue Tebak Casing Apa Cube Gaming Kali Atau Nexus Kayak Gue Bukan 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 Nexus Lux RGB Masih Proses Sebenernya Jadi Calingan Dulu Ini Casing Apa Coy Amelia Tech Tips Ada Time Spy Ya ampun Dia masih Pake Background Ini Nostalgia Banget Windows 10 Tapi Background Ini Gokil Power Supply Kebanggaan Kita Semua Ada Yang Lagi Ngebersihin Disini Ini Fine Kenapa Gak Satu Lagi Tambah Disini Gak Muat Atau Gimana Maksudnya Tambahin Aja Gitu Satu Jadi Biar Biar Pas Juga Gue Sebenernya Pengen Masong Disini Tapi Casing Gue Mikro Jadi Mentok Sama VGA Pada VGA Gue Kecil Ini Posisi Kabel Udah Rapi Cuman Karena Ini Casing ATX Jadi Rongga Rongganya Kalo Misalkan Kaya Gini Bener Bener Keliatan Apalagi Dia Warnanya Putih Tapi Untuk Setup Dia Cukup Clean Sadish Sadish Bacanya Panas B550M Ryzen 7 3700 Gue sempet Pikir B560 Oh itu B560 Buat Intel Ini Buat AMD Berarti B550 Itu Hujan Rite Prism RTX 3070 Weh Hebatnya HP Pro 650W Ternyata Kuat Sampai 3070 NV M.2 NVMe Bukan ini NVMe Cube Gaming Gramov 7 Fan Saya Aslinya Pake Techwear Nova M Tapi Saya Ganti Karena VGA Over Heat Dan Saya Belinya Desember Jadi Harga 1 PC Masih 20 Juta Masih Murah Oh Ini Sebelumnya Ya Nova M Itu Mirip Kayak Apa Ya Mirip Kayak Big Mirip Sama Kayak Cube Gaming Alpha Itu Mirip Ini Casingnya Sama Oke Untuk Setup Yang Ini Gue Suka Rapi Cuman Beberapa Kabel Kayak Gini Untuk 3070 Di HZ2 Monitor Mau Ada Lu Ngedip Gini Udah Mantem Udah Enak Banget Oke Setup Yang Ini Gue Kasih Nilai 8 Tolong Mau Chat Jangan Disini Nah Ayo Mas Agus Semangat Kenapa Dipin Ini Setelah Melawan Perasaan Isya Kurs Setup Bulu Akhirnya Ikut Show Setup Lagi Sebenernya Meja Lama Pakai PC Lama Akibat Nunggu Agus Yang Gak Jadi Show Setup Ewa Kalian Pada Janjian Bikin Show Setup Gokil Ryzen 7 3700X P450 Still Legend Still Legend Keren nih Orang-orang Pada pake AirTex 30 series Enak kali ya Pake Layar gede Gitu ya 4K Gitu Gue aja ini pake 1650 Super Main Kadang di TV Resolusi 1080p aja Udah enak Gimana lagi Kalo 4K Sebenernya Kenapa Komponennya Nanggung Nanggung Kapan RAM RAM Mungkin Bisa lah 16x2 Kalo niat Terutama Mobo Mobo B450 Oke Bisa di Mobo Z Bisa bener Power Supply Deep Cool Harusnya sih Masih cukup Cukup aja Om 5221 Gak Sibuk Manager Gue Angkat Alias Emak Pake Uang Sendiri Nurul Sama Orang Tua Daripada Uang Habis Nanti Anda Tidak Punya Uang Lagi Itu Akan Lebih Repot Anda Akan Lebih Repot Hanya Untuk Office Anda Rakit 3070 Hanya Untuk Office Wow Game ringan Jarang Saya Gak Makannya 10 Eh Demi Apapun Lu Pakai 3070 Masa Cuma Gini Doang Barbarin Dong Dan Sedihnya Gue Belum Mau Lihat Fotonya Banyak PC Sudah Kejual Dari Minggu Lalu Gak Salah Karena Menggiurkan Banget Model PC Laku 35 Wow Pikir Pakai PC Buat Office Overpower Banget Nah Betul Cuy Bali Pakai PC Lama Ngerasa Perbedaan Penggunaan Sehari Hari Yang Digambar Foto PC Saat Belum Pejual Bet Cuy Maaf Kena Rick Roll Tapi Lu Pinter Ketika Lu Rakit 20 Juta Terus Lu Sadar Dengan Kebutuhan Lu Kayak Aduh Gue Cuman Buat Ngetik Ngetik Doang Nih Ya Gue Bisa Pakai lah Yang Standar Atau Pakai Yang Lain Yang Ada Di Rumah Terus Ketika Lu Ngejual Ternyata Itu Stong 15 Juta Anjir Untungnya Dibeli 20 Kejual 35 Anjir Lu Bisa Beli Beli Motor Bit Yang Apa Itu Yang STNK Bodong Lu Bisa Dapet 2 Atau 3 Kali Yang Motor Bodong 3 Juta Atau Bisa Dapet Satu Bit Yang Resmi Kali 15 Juta Atau Lu Bisa Beli Apa Gitu Bli PS5 Yang Digambar Foto PC Saat Belum Kejual Oke Ini Kan Tete Tetet Tetet Itu Bukan Cik Tete Tetet 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 Gue Salah Ya Anjing Cakep Banget Demi Apapun Gokil Anjir Kabel Rapi Anjir Demi Nah Dia pintar Masukin lewat Sini Masukin lewat Sini Tadi Speknya Apa Hard Disknya 2TB SSD Oh Ada SATA Makanya Gue Bingung Disini Kok Dia ada Hard Masangnya SATA Ada Ternyata Ada Hard Disk SATA Sama SSD SATA Disini Lu Agak Pake NVMe Iya Pake Gak Si SU750 Ini SATA Gak 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 Cukup Yang Penting Sudah Stong Kejual Ini Perlu Gue Gini Lai Gak Tapi Anjir Rapi Si Ini Kenapa Meja Gini Di Tengah Gak Ada Bolong Biar Kabel Lewat Kolong Gitu Ya Setup Ini Gue Kasih Nilai 8,3 Rapi Gue Demen Dih Tadi Gue Demen Gue Demen Terus Tapi Gue Gak Boong Agus Mengibul Bang Suruh Setup Dikudet Aja Gak Berani Kenapa Gak Berani Dimarahin Lagi Lagi Isinya Marah Marah Doang Lagi Mager Suruh Setup Langsung Berontek Nih 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 Gue Setup Nih Boi Boi Wih Asik ITX B450i Ini anak-anak Kecil Mini Minian Mini ITX Tapi Walaupun Mini ITX Nggak Kaleng-kaleng Ini PC Monitor Murahan Dari Samsung Mari Rumah Kakek Monitor Murahan Spek Gokil VGL Gokil Bela Bela Mote Kike Murahan Gokil Ini bisa Dibawa Kemana-mana Kayak Bawa Apa Ya Kayak Bawa S Tau Nggak Misalnya Kemek Dibawa Kayak Gini Bawa Monitor Tuh Bawa Monitor Gua Yang Yang Gua Raki Yang Portable Pasang Di Mac D Cukup Cukup Sini Ampun Bang Kalo Kalian Masih Jangan Sama Gua Kalo Kalian Kena War Bagus Tegaskan Tegakan Keadilan Tegakan Jangan Chat Disini Gua Bingung Kalo Nilai Kayak Gini Karena Setup Kayak Gini Kayak Plus Minus Kenapa Ketika Lu PC Nya Itu Ringkes Kayak Kecil Kayak Gini Tapi Lu Gak Bisa Memungkiri Kabel Kabel Ini Akan Semakin Terlihat Gitu Padahal Ini Monitornya Kalo Lu Ganti Yang Mantep Kayak Model Gua Yang Standar Kayak View Sonic Kayak Gini Lu Main Game Udah Bakal Enak Banget Si Setup Ini Gua Kasih Nilai 8,1 Kok Gil Coy Ikut Nye Bang Disini Upgrade PC Ryzen 3100 Blablabla Blablabla Disini Ada Yang Udah Ikutan Lagi Disini Terus Pada Bilang Upgrade Padah Gua Lupa Teman Teman Dulu Ngirimnya Yang Mana 10 80 Nge Game Follow Roblox Warjo Nge David Ini Buat Yang Dulu Bang 10 80 Boong Udah Gua Oh Yang Dulu Bilang 10 80 Boong Gua Pake Sekarang Marahin Marahin Ini B450M Casingnya ATX Cube Gaming Cube Gaming Apa om Ini Oh Nggak Ini Tunggu Gua Ingat Kabames Oslo Kabames Ya kan Kabames Ini Mikro Mikro Cakep Cakep Serius Wih Ini Buat ring lightnya Lu pake Bolam Yang Begini Sakit tau Kemata coy Gue Di studio Aja Di rumah Waktu itu Pake Lampu Beginian Wah Kemata Kayak Sakit banget Anjir Kalo ring light Nggak terlalu Sakit Kemana Nggak Nggak terlalu Sakit Kemata Ini Lu Nggak Sakit Kemata Apa Tapi Ini Harusnya Nggak Terlalu Sakit Karena Cahayanya Sono Nyambernya Tapi ya Tetep aja Coba tengokin Ke mata Lu Aduh Oh ini Udah beda Speknya Udah cukup Ini diajak Barber Udah enak Gue kasih Nilai 8,3 Wih Raffi Ini Router Naikin Airflow Airflow PC Lu Ketutupan Coy Kasih Ini deh Kalo Kata Mas Agung Apetek Beli aja Alas Modem Alas Router Cuma Rp Rp Di Toppet Di Shopee Lu Beli Taruh Di Taro Di Atas Jangan Ditaruh Disini Tuh Ini Malah Fan Cuma Satu Lu Taruh Sini Yang Ada Router Lu Jadi Panas Sini Kalo Kayak Gini Coy Ini kasih box pula Mosfetnya pake koran Tapi rapi Padahal casingnya ini Airflownya cukup oke loh temen-temen Kayak disini udah begini Disini lu bisa tambahin satu fan lagi Kenapa lu beli lagi Ini udah oke Oh ini mosfetnya gue kira koran Ternyata mosfetnya gambar duit 50 ribu Nemu bayi anjir Custom apa gimana itu Ada yang jual emang mosfet Kayak gitu Tuh kan Mobonya micro casingnya ATX Setup yang ini gue kasih nilai 8 ya temen-temen Speknya apa S5-3 main gue nilai baik Speknya udah oke Speknya gahar coy Speknya gahar Cuman gue Sayang aja gitu sama lu ketika Kayak lu pake VG aja Cukup Tinggi Tapi lu kayak airflow aja Lu cuma naro satu Terus ditutup diatasnya gitu loh Kalau mau ini agak depanan kek Gitu biar ini Kagak keganggu Nanti yang ada dua-duanya jadi panas Gitu om Harman kardor Tadi buka sinilnya berapa 8 Hapus atau anda kena 1 Mantap Tolong hapus Seneng nih gue kayak gini nih Menegakkan keadilan gini nih Jadi kalau mau chat Kalau mau ngobrol Ya pada tempatnya aja lah Update foto Ini rapi temen-temen Pengen RTX Beli Pengen Beli Ini Trident Gue tuh tadinya awalnya pengen ngambil Trident Tapi Trident kan warnanya tuh abu-abu silver gitu kan ya Sedangkan PC gue kan putih Jadi gue ngambil Corsair Vengeance RGB Pro yang putih Padahal kalau gue pake Trident juga Gak terlalu keliatan-keliatan amat gitu Padahal kalau pake RAM Trident tuh kayak Kelasnya beda anjir Walaupun harganya sama dengan kayak model Corsair gitu Keliatannya tetep aja anjir Keren banget gitu Kayak high class banget gitu Ini kalau update foto Berarti udah gue nyelit tadi ya Udah deh ya Anjay Anak senja Ini bola media diarahin Ke tembok Biar tidak sakit mata Kayak apa nih Apa sih Ya Toek 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 Jis 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 Pik 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 Apa sih Aduh gue udah tau depannya PI Pixar Ya Apa sih Itu sih Yang Toy Story gitu deh Oh ini emang Buat kerja Buat kerja abis-abisan Ini Kondensernya kayak orang lagi pake topi Padahal ini background Temen-temen yang pada pake keyboard kecil kayak gini Itu biasanya dipake buat apa dah Jujur gue pribadi Gue kayaknya kalo pake keyboard yang gak ada numpadnya itu Kayak kurang aja gitu Gue pengennya pull Apakah ini Cuma selera doang Atau gimana Atau ada faktor apa Coba Temen-temen bisa jelasin ke gue Wih Corsair Corsair tuh gimana pelahu layar ya Wih Ngomong-ngomong soal Mi kayak gini Gue jadi pengen punya Mikrofonnya Fantech Leviosa Ada ring light Ada gantungan baju juga Ada printer Epson L360 Printer yang Banyak sekali kita temukan dimanapun Ada UPS dari Prolink Mantap Harus ada UPSnya Gokil fotonya bener-bener banyak banget Nah gini dong Gue kan jadi enak gitu Puas gue ngeliatinnya atu-atu gitu Ini MOBO-nya ATX Casing-nya juga ATX Jadi sama-sama besar Iya kan B550 Phantom Gaming Terus gue ATX Duh Favoral Monolux Ngomong Kau surpainya apa Aeroku Lux No RGB Ya selama Gimana ya Selama garansinya ada Udah lu pake aja 2 tahun 3 tahun ini Kalo pisah melaluk Tengah jalan Ini gak lu garansiin Jangan di Suggestiin Duar-duar gitu Jadi Orang-orang yang mau rak itu Suka pada Parno sendiri coy Bahkan gue juga kadang Parno sendiri kadang Bang gue mau rakin nih Pake Aeroku Kadang gue Aduh Gue kasih jelasin apa Gak usah ya Kadang gue jelasin dulu Terus akhirnya dia malah Ganti power supply lain gitu 8,3 Ya Setup si mas ini Gue kasihin lagi 8,3 Rapih Gokil Kickfh gue hilang Jadi gue nanti Kickf bawaan yang ada Jadi fontnya beda Wah Gak keliatan om Mau beda juga Yang penting mah Lu bisa pake ngetik Gitu aja Emang beda Ah Sebeda-bedanya Yang penting Lu bisa pake ngetik juga cukup om Wih Pane Ini bisa Biasa lu pake buat apa anda Pentium Gak tau seri SSC dong Anjir dia Lu males amat sih Dikopas Dikopas kesini Masih ada Gininya Ya Allah Ya Allah VGA gak pake Kayaknya RAM 2x1 Kenapa Padahal lu udah pake SSD loh Eh gue gak bisa berkata-kata anjir Nggak maksudnya Lu pake ini buat apa Buat ngetik doang Ini buka youtube sih Dia sampe 2 layar loh Pentium Dengan 2 layar Tapi Dia gak tau seri apa Pentium Mobonya apa Mas dibeliin bapak Monitor TV Nyolong renta Monitor deh Meja bekas terika kakek Facing si badan Masunaga Pesun 69 Apaan sih Ini setup lu ngambil di google Apa gimana dah Eden Wih fotonya lagi begitu Aduh Mas gak mungkin lah cewek Setupnya kayak gini anjir Gue tadinya gak mau ngeluarin angka 6 loh Wih Tuang nasi goreng lewat tuh Udah main ketok-ketok aja Kedengeran gak Oke ini gue Lama banget sih tuh Si Uca lewat Ayo Uca lewat Gue kasihin 6,2 Oke Speknya Garang gak bang Alah Wow galang marah Galang marah Vega 56 Rapih Kokil Wah ini Sering kebetot korsi ya Seberet-seberet gitu ya Gue tuh sebenernya PC kayak gini tuh Lu harusnya taruh di sebelah kanan anjir Biar Kabel ini tuh bisa lu Akalin apa Jadi monitornya di kiri Tapi ini posisi mejanya juga gini Kagak bisa Dia kagak bisa duduk di kiri Kayak yaudahlah Pasrah Gue pengen PC gue keliatan Jadi gue taruh di kiri Alhasil kabelnya bleber-bleber gitu Padahal Kalau dilihat disini Ini enak loh Lumayan gitu lah Meja juga udah ada bolong Rapi Maksudnya kayak Gue tau Kesulitan Ngekontrol kabel itu Gimana dengan dia Berusaha kayak gini Kayak gini Ini udah cukup Setidaknya Kalau gue ngeliat disini Kakinya Harusnya sih Nggak nendang inilah Aduh itu tukang nasi goreng Masak lagi depan situ Yaudahlah ya Ini dia belum Ngirin speknya ya 3 3200G B450 I ITX Casing Micro ATX Tapi di Casing micro Mobo ITX Oke lah Ya Lu bisa ganti Ke casingnya ITX Yang kayak tadi tuh Yang di Tenteng-tenteng gitu Oke Eh gue kira Disini tuh sepi loh Ternyata banyak Tuh orang jajan Yang lewat Bahkan banyak Kucing suka berantem Tengah malem Padahal ini Gue di pojok Komplek banget Gue kira Nggak kejangkau Sama abang Nggak abang nasi goreng Kayak gitu Ternyata kejangkau Disini Meja IKEA Dia pake game kita Blablabla Sekolah online 3200G Cukup lah Ya Oke setup yang ini Gue kasih nilai 8 Ya Gue kira HP gue bunyi Oke Solar South Nilai sehat Apa gimana Jauh banget Layarnya Oh ada dua Ini PC Sebelahnya laptop SPX3 I3 Galaxy 6 RAM 4 HD Grafik PS4 Mana gue Ngeliat PS4 Verifera Pixel Blablabla Ini Mana spek PC PC nya Anjir Oh Eh Ini PC kan Mana speknya Dia ngasih tau laptop Ini kan laptop Sama PS4 PS4 nya mana Terus ini PC nya mana Terus ini PC nya mana Apa ini layar monitor ini dari laptop Terus ini apaan dong PS4 ini gak segede itu Lemari Gue kasih nilai Gue kasih nilai Berapa anjir 7,5 Gue bingung X Spek PC Resident 7 37 Lalu 70 Blablabla B4 Steel Legends View Sonic 27 25 Oke Hei Cakep Ada Gambar Apa sih Samurai Iya kan Samurai kan Ini tuh Kalau katana Pedangnya Rapi Setapas lagi Terangnya mana Sultan Iya lah Speknya udah agak 2x8 3 600 Ini speknya udah diajak Barbar Ini udah enak Gue kasih nilai 8,3 Oke Numpang show setup Celsius Thank you Ini teman-teman yang udah Ingat-ingatin Tentang Jangan chat di Di Apa ini Room ya Room show setup ini Makasih banget Oke Makasih jasa kalian Benar-benar Berharga Sekali Reson 5 Eh Reson 5 Reson 9 39 Reson 9 R9 Soon Upgrade Kalau harga VGA normal Oke Sementara Pake ini Gapapa lah ya Nanti upgrade Nanti Ini gahar Semua ini Cuman VGA nya Doang Jadi Lu kayaknya Baru rakit ya Atau gimana Anjay Monitornya Udah pake bracket Coy Laptop mahal Ditempelin Stiker Gini Saya Sayang sekali Garansinya Masih ada Nggak tuh Gue Kadang Kalau misalkan Barang Masih garansi Nempel Nempel Gitu Gue Belum Berani Bahkan Kayak Kardus Aja Gue Belum Bisa Buang Kalau Garansinya Belum Abis Gitu Oke Setem ini Gue kasih Nilai 8 Casingnya Gokil Tapi casing Kayak gini Cepet berdebu Ya Wih May 30 Gila Ini rapi Amat Niat amat Ngetik Kayak gini I5 10400 H410 Kenapa Nggak pake B460 Naikin Ada Spectrix Ini RAM Idola Banget Cuman Sekarang Lagi susah Terus Lagi naik Naik Semua Gila Ryzen 5 3400G Sekarang Udah 3,1 Juta Coy Gila Minggu lalu Yang terakhir Gue rakit Masih 2,8 Parah Banget Anjir Oke Ini tadi VGA nya Apa anda VGA 5500XT 5500XT Cukup 2 monitor Kayak gini Hajar 5500 Mirim-mirim 1650 Super Kan Saya Waktu itu Pengen beli 1650 Super Tapi Sama orang TikTok Sama Pas gue Lagi live Sama kalian Kalian Sudah Udah bang 1650 Super Aja 1650 Super Aja Dan Akhirnya Gue beli 1650 Super Si Gak jadi Abang nasi goreng Gue disini Namanya Si Uca Jadi Kalau Mau Masak Itu Bawang Biasanya Dipotong Itu Kayak Ditaruh Talan Digeperk Pake Contong Terus Kalau Nyalain Kompor Bener Segede Gede Itu Seberisik Itu Padahal Cuma Sendiri Masak Nasi Goreng Seporsi Apinya Digedein Tapi Masaknya Sebentar Banget Oke Spek Ini Diajak Barbaran Udah Oke Cuma Gue Rada Kurang Sep Sama Mobonya B460 Naikin Coy Oke Setup Ini Gue Kasih Nelid 8 Susah Kan Ini Kabel Disini Di 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 Apain Lu Lakban Di Atas Gue Kasih Nelid 8 Pokoknya Aduh Rapihin Lagi Jangan Parah Parah Amat Ini Parah Banget Oke Ini Udah Bulan Juni Artinya Untuk Episode Selanjutnya Tunggu Tadi Gue Episode Berapa Gue Lupa Ini Ini Untuk Episode Selanjutnya Next Next Episode Oke Temen Sekian Dari Gue Untuk Setup Kali Ini Kedepannya Mungkin Gue Akan Bikin Kayak Konten Yang PC Building Simulator Terus Mungkin Gue Akan Live Streaming Juga Mungkin GTA 5 Bakal Gue Live Streaming Kalau Gue Lagi Nggak Mager Begitu Oke Sekian Dari Gue Thank You Temen Temen Setup Kali Ini Gokil Gokil Sih .